check sound check sound jello guys welcome back again the dance is coming right now gue lagi main digital world evolution nya game Digimon pastinya oke langsung kita coba ini ah keren banget game Digimon nya katanya sih baru ya di Android masih beta ya Iya masih beta oke di sini ada karakternya kita bisa disuruh milih nih ada Wow Taichi masih kecil bisa oke cuma bisa pakai satu karakter masih teman-teman oke oke langsung aja kita coba oke apakah game Digimon ini bisa bikin kita nostalgia game-game Digimon dulu kita coba karena game-game Digimon jaman dulu itu teman-teman jaman-jaman PS1 ya eranya Digimon World 1 Digimon 3 itu the best Digimon ever menurut gue ya di era konsol PS1 itu the best Digimon ever yang susah banget digantiin menurut gue itu kesenangan bermain Digimon itu memorable momennya banyak banget di game itu ya walaupun di Android sebenarnya banyak game Digimon tapi ya kayak gimana ya kurang aja gitu filenya menurut gua di sini kita akan coba apakah ini bisa mengobati rasa kangen kita ke game x printer dan digimon 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 bah VIC kita coba Oke Masuk tutorial sudah oke sendakpemon oh my God Boy Jeluh bareimmer pete blick ETF eh cna krk Wow ini sudah Some Mega semuanya flavor ultimate biat Iya oh my lord oh kita di gameon kita nih temen-temen ada wargraymon, metalgraymon, collegemon ya itu lupa gue namanya oh my lord look at that cut skinnya bagus temen-temen ya ini biasanya game-game oh my god setiap skill ada cut skinnya gitu tuh ya dan ada voice actornya juga tuh heaven heal oke disini kita disuruh jurus oke rilis boom ada voice actornya keren temen-temen oh my lord look at that mati kau mega sedramon itu oh my god gue dihack jadi gitu hehehe what the phone oke uh ada kombonya temen-temen metalgraymon oh mati kamu holy agemon berubah megavolution serapimon yes serapimon mati kau die die wah itu baru tutorial awalnya keren banget nying pertama ya oke kita akan review langsung dari soal battle-nya turn-based ya kayaknya emang gak kayak digimon satu tapi ini turn-based bagus tadi kan ada banyak digimon kalian lihat sendiri ada empat ya ya ada empat digimon tadi jadi kita kayaknya bisa bawa empat digimon mungkin dan ada kombo-kombo nya itu yang yang satu yang utamanya oke nih kayaknya gak open word ya kayak gini aja nih kayaknya nih gaca kita gaca dulu temen-temen gak open load tapi yang gue suka dari disini adalah apa cut skinnya cut skin dari skill skillnya itu ada voice actornya dan ada setiap skill tuh punya cut skin tersendiri gitu temen-temen jurus-jurusnya oke kita dapet agumon agumon child nah tapi kita tunggu dulu sebentar apakah ini game PIP atau enggak kita lihat dulu dapet apakah kita golden egg boom oh my god dapet engemon kepadu champion oke kita lihat dulu apakah PIP oke dan ini game PIP teman-teman ada PIP nya ternyata wah game PIP Oke formation kita disuruh oke jadi kita bisa buat empat nih kayaknya nih 1234 kita bisa bawa dua dulu awal-awal and itu tadi menurut gue kerennya dan kita coba di stage pertama ini gimana stage nya oleh engemon healing ya kalau engemon nya keren temen-temen suka gua cut skinnya gue suka dari jurus-jurusnya ada voice actornya itu keren banget menurut gue bulut game-game kayak gini biasanya kan enggak ada voice actor gitu jurus-jurus gitu doang dan enggak ada cut skinnya dan ini jadi bikin cut skin itu jadi battle-nya walaupun turn best jadi kerasa lebih hidup tapi temen-temen itu yang bikin kerennya ini walaupun gamenya turn best tapi kerasa lebih hidup gitu dan nanti kayaknya ada man ini di atas ini kalian bisa lihat ada manual ada ada otonya nanti pastinya oke ini kita lihat jurusnya lihat tuh hot skinnya nih up ada voice actornya juga buat jurus-jurus ya tapi yang jelek tai chi nya doang di belakang pelongo gitu doang kayak jadi patung tapi keren battle nya keren walaupun turn best gua tetap biasanya gua sekarang game turn best udah ada bosen kan sudah karena sudah sudah terlalu lama gua main game turn best dari PS1 masalahnya temen-temen ternyata game PS1 turn best duluan PS1 PS2 Final Fantasy itu turn best semua ternyata Pokemon lah dan ini walaupun turn best tapi gua suka biasanya gua turn best sudah tidak terlalu berekspetasi lebih lagi ya karena sudah terlalu bosen tapi disini jujur gua suka walaupun turn best temen-temen turn best nya terasa hidup gitu ke battle nya kayak Final Fantasy Final Fantasy 10 gitu jadi soalnya gini loh yang Digimon yang PS1 dulu ya ini kita sekalian nostalgia sekalian review juga game yang PS1 dulu kan nggak turn best tuh yang Digimon World 1 habis itu Digimon 3 nya gua main Digimon World oh my god look at that what is that kita bisa jalan-jalan juga temen-temen yeay oke itu ada Snow Moon battle oke jadi yang yang kan kita lanjut lagi ngobrolnya hahaha yang Digimon World 3 nya kan itu turn best nya mainnya disitu gua main juga yang gua main 1 sampai 3 2 nya gua nggak main temen-temen hehe yang 3 nya itu keren banget menurut gua turn best juga sih temennya wah ini keren banget nih sih menurut gua nih gua jujur aja nih lebih bagus pada Digimon Digital Link yang satunya tuh ada kan Digimon Digital Link menurut gua lebih bagus ini tapi kayaknya entahlah mungkin Digimonnya lebih lengkap atau apanya gua nggak tau karena ini belum melihat kan dan dia ngomong oh iya Digimon bisa ngomong ya temen-temen Pokemon yang nggak bisa ngomong cuma beberapa yang bisa hahaha dan kita lawan Garurumon oh Evolve skill what is that bisa evolve kita tuh wuh ada semacam skill ulti nya gitu Tadadadadadadadadada oh my god Megasinko Magus mint gomong mega sing ke Crymoon hahaha ini gua gua bisa tangga mega.. flame gue bisa tangga iya ini masih kalau awalnya sudah gini temen-temen itu ada manual masih lebih saya level 4 baru bisa diganti-ganti speednya juga bisa dicepetin ntar eh jadi menjadi abun lagi bisa evolution evolution juga nih kayaknya ntar oke stay clear masih di tutorial by the way and kita dapat ini ya buat kita gabungin sunomon ini jadi gabu mon ya kalau nggak salah iya iya gabu mon ya tahu jadi siapa nih Oh kita bisa pakai kita evolution oh ya jadi gabu mon oh ini ada macem-macem tapi ini ada gabu mon apa-apa nggak bisa dibubahnya gitu ah masih tutorial kambing nega singka jadi gabu mon yee kalau digunur PS1 dulu rasanya kalau kita milih siang kita dapet agumonnya malem dapetnya gabu mon sebenarnya inget banget gua oh my god this is nostalgia nya kena ini bener-bener tapi sayang banget ya mainnya gini aja nggak open world gitu waktunya keren gitu walaupun betalnya kayak turn-based juga gitu tapi dibikin open world kayak digunin satu gitu kan keren banget pastinya oke kita bisa bawa satu lagi gabu mon good kita bisa bisa bawa empat loh battle-nya loh teratakan digunin digitaling itu aja kayaknya cuma bawa tiga ya dulu rasanya gua mainnya tiga cuma bisa bawa tiga ada sih yang bisa bawa enam gitu tamer go kalau nggak salah gitu ya itu bisa bawa enam tapi ini lebih keren temen-temen oh grafiknya 3D kan battle-nya juga bagus gitu cut skinnya gua seneng jurus-jurusnya kena kerasa gitu kenanya battle-nya jadi lebih hidup lah oke udah sedap apa nih talentnya itu oke kita disuruh tulis nih agumon makan oh keren nih healing gak nih jadinya tuh jadi healing nih tapi taichi nya kecil itu sayangnya itu aja sih karakternya cuma taichi gak ada kita belum bisa pakai mungkin bisa nanti ya pakai Yamato atau yang lainnya gitu oke kita lawan grimo fight 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 oh my god gue pengen banget kayak digunin satu sebenernya gue sebenernya main digimon gak terlalu banyak ya game digimon yang gue mainin oke kita bisa pakai ini mati kau sebenernya gue gak terlalu banyak main game digimon nya main cuma digimon satu sama tiga abis itu gue main digimon di nds itu digimon apa gue lupa digimon apa lupa gue digimon rp gitu apalah lupa di nds abis itu di psp gue ada juga coba main digimon apa ya lupa juga namanya agak karena mainnya gak lama gitu cuma setengah perjalanan doang berhenti gue cuma digimon satu sama digimon tiga yang sampai tamat oke ini apa lagi nih tutorialnya sudah habis kan nih kayaknya nih wow agumun gue bisa dievolution temen-temen tapi kayaknya oke kita bisa jadi raymon agumunnya oh tapi kita butuh batu ya cari batu dulu kayak disuruhnya cari batu nah ini dia nih sayangnya gamenya ini vip temen-temen itu aja sih sebenernya sayangnya gamenya ini vip gitu ya ya kayak kita akan kelebihannya tadi gue sudah ngomong ke kalian semua kan kelebihannya macam-macam ini sekarang kekurangannya vip bodoh lah vip itu gak adil ya karena kalian tau sendiri vip kayak disini mungkin nanti kan cari barang-barang buat nge-evolusiin ke mega itu mungkin nanti bahan-bahannya nanti cari batu apalah itu nanti pasti sulit gue yakin sedangkan nanti lu mungkin di dungeonnya sehari cuma bisa masuk tiga kali misalkan itu non vip ya bisa masuk tiga kali sedangkan nanti oke kita bisa manual sudah pas vip lu misalkan vip 10 bisa masuk 10 kali sehari vip 0 bisa masuk 0 tiga kali misalkan sehari gitu itu yang gak adilnya game vip sebenernya dan kalian pasti bilang gini kalo gak vip dari mana mereka cari untung kakak salah banget ngomong kayak gitu sama gue hehehe banyak game gak vip ya temen-temen ya sampai sekarang bahkan masih ada game masih rame banyak game kayak gitu mau bukti game-game asobimo mulai dari Toram online archers online habis itu banyak lah pokoknya tuh itu gamenya non vip by the way techi panda non vip juga tapi kita tetep bisa beli item bisa beli item walaupun non vip tapi kita tetep bisa beli item gitu ada di jualannya ada gitu kita bisa beli tapi tetep non vip gitu oh my god i berubah mampus kau dan itu game-game dari asobimo itu ya gue bilang saja nih waktu itu game nya mulai dari tahun 2013 emang 2012 sampai 2013, gue lupa itu sampai 2018 masih rame pemainnya nolviv temen-temen masih rame game viv oke rame rame banyak dulu game viv rame tapi ya kalian lihat sendirilah freeflyer itu enggak akan bisa masuk sampai 10 besar gua yakin banget ngau gimana pun peringkat satunya pasti ya perbuan orang-orang viv kan yang vip 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 10 vip 12 itulah yang peringkat satunya sedangkan freeflyer cuma jadi supporter penghibur lah semacam kayak lumayan RF Rifat ya temen-temen disitu mau lo ekip lu rata enam katakanlah ekip lu rata enam colok enam gitu kan jadi kayak RF 22 amat yang ngerti pasti yang sedang oh iya bener juga walaupun ekip lu pulmentok di game itu katakanlah pulmentok ya tetap lu nggak akan bisa ngalahin yang donasi ekip donasi itu lebih kuat gitu oke kita lawan devimon nya ini ya Oh my God jadi kita di situ cuma jadi ya tumbal sama penghibur rusuh-rusuhin gitu doang Hai kaki-kaki mati pada bumun Aing Pak anjing Oke teman-teman Sekalian review gue Tapi kalau ini gamenya menurut gue Good Buat game di Gimun Buat kalian yang mau nostalgia Sip Pokoknya good ini gamenya Throne base nya kerasa ya Bukan Throne base yang kaku Ada game banyak Throne base yang Di Android kalian pasti kalau sudah sering Main game di Android Game-game Throne base nya banyak yang kaku Sebenarnya Yang hidup cuma Game-game jarang lah Game-game yang Throne base nya hidup Oke kita bisa Evolution maybe Agumon tadi kita bisa Evolution atau top up Itu disuruh Coming Oke tim Bumon gue bisa di Evolution Evolution Oh ini gak ada nih Apakah kita bisa ngegaca lagi gitu Oke kita bisa ngegaca lagi Ini teman-teman Nih Dapat apakah kali ini Depimon Habis Kita lihat review reward nya Sebenarnya ada Oh ini masih coming soon Ada Serapimon Venom Wow Masih banyak yang coming soon Teman-teman kayaknya Oke Atemon Devimon Holi Anjimon Yang Meganya belum Belum muncul ya Mega Evolution nya Cuma sampai Ultimate Ini Main banyak Digimon ya Togemon 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 Wargreymon belum kebuka Tadi kan ada awal-awal Oh my god Black Wargreymon Black Wargreymon Men Come on dude Oh my god Metal Garu Roman Black Garu Roman Kayak disini Ada Garu Damon Kenapa jadi gue tau Garu Roman Karena kita harus Men-sep di Garu Damon Di game 3 Tolong sep Ini buat kids jaman old Apaan sih maksudnya Gak ngerti Ngomongnya nih Buat kids-kids jaman old Ngerti pasti Oke disini kita bisa Evolution Ya Digimon kita Karena gue sudah dapet Ini tadi Tuh dapet Jadi kayak Evolutionnya perlu Korban-korban gini lah Bayangin loh Ngomeganya Ngorbanin Satu Digimon Ultimate lagi Ngorban Omega Ntar pasti Gremon Mantap coy Bayangin loh Oke Nanti bisa jadi ini Metal Gremon Dan School Gremon Hei Jelek Aku tidak suka Jadi Evolution lagi Oke Lo bisa Di Evolution lagi Gitu Enggak lah Diplesin Diplesin Dan ini ada Bisa di Jadi apa nih Jadi ini aja Gak ada perubahan Second Perubahan ini Bisa kita Evolution Jadi Gremon Gremon Gabumon Gabumon Jadi Garurumon Dan ini jadi Devimon Oh my lord Champion ya Devimon ini Gukil Ultimate Kayaknya Ada deh Meganya Lupa gue Apa ya Kita main healing aja Ini gue Suka Enggimon ini Salah satu Digimon yang gue suka juga Ini Duitnya gak cukup Kambing Ntar aja Kumpulin Buat gacha Itu diamondnya Kumpulin Bodoh Nantai Mainnya nantai aja Teman-teman Free player Mainnya Menabung Menabung Di awal Oke Dai dua Sudah day dua Ini kapan resetnya Kambing D satunya gue gak dapet ya Berarti Ih curang banget deh Bisa Apaan nih Formation Oke Kita bisa pake Gabumon Kita dapet tadi Oke Devimon Good Tunggu dulu Why the minute Why the minute Dia aja lama nih Karakternya bisa kita ganti Belum bisa Level 11 Baru bisa tuh Oke What is that I don't understand But this is good Oke Termin nyala-nyala news Ada berita gitu ya Apa ini Oke Proses 90% Kita coba Belum gak bisa Digital Azib Kita mau bertolang disini lagi Oke Stage 3 Oke temen-temen Mungkin Selalu panjang ya Ini sedikit review Tadi menurut gue Gimana gamenya Menurut kalian Kalau menurut gue Ini good gamenya Silahkan coba sendiri Download di playstore Indo Ada kok Ini mas Tapi masih Post beta ya Kayaknya masih beta awal Gitu Aduh suka Mon Telek Mon Telek Mon Oke temen-temen Mungkin sedikit Sampai sini dulu ya Thank you for watching Video Jangan lupa like Comment Subscribe And share Seperti biasanya Sampai jumpa Di video-video Gue selanjutnya See you Bye-bye Bye-bye